Wah ini gak kerasa udah memusuki musim hujan lagi Padahal seingat saya baru bulan lalu kampung saya banjir Ini mobil jadi kotor begini Nyiprat-nyiprat parah karena emang gak punya mudflap Padahal hanya melewati gedangan yang sedikit dan kecil-kecil Nah sudah datang nih barangnya ya Mudflap dari India Maksudnya ini barang bikinan India Tapi saya tetap belinya di dokopedia kok Jadi ini barang Suzuki Janine Park Untuk Suzuki Splash Karena Suzuki Splash sendiri Sibio dari India Maka spare part, perintilan, dan Aksesorisnya pun banyak yang Didatangkan langsung dari India Ya wes yuk Langsung kita unboxing aja Sambil kita cek bareng-bareng Ada apa aja di dalam Nah yang pertama ini Brosur petunjuk pemasangan Dalam bahasa Inggris Kayaknya lo main di tero ada Ada ilustrasinya juga Dan step by step Dan juga ada list-list part yang harusnya Ada dalam paket penjualan Selanjutnya adalah Ya markletnya itu sendiri Ini dibungkus Pelindung gini ya Kayak busa Kantong busa gitu Ini jadi Ada dua pasang Untuk depan yang belakang Ini untuk Kanan belakang Oke jadi yang Besar Yang lebih lebar Ini kanan belakang Terbuat dari plastik ABS Lumayan Tebel dan kokoh Selanjutnya adalah Ini untuk Mat flap yang depan Karena ukurannya Lebih kecil Lebih tepatnya Depan kiri Karena ada tulisan L L berarti Left Nah jadi yang belakang Gede Dan yang depan Kecil Nah jadi Seperti ini perbandingannya Kalau dijajarin Kemudian Ini yang diplastikin ini Berintilan-berintilan Untuk memasang Mat flap ke Bodi dan bumper mobil Ini Ada mur baut Skrup Klip bumper Serta Plastic spacer Nah list lengkap Berserta jumlah per itemnya Bisa dilihat di Browser petunjuk Yaudah kita keluarin tadi Waktu awal Unboxing Nah kali ini Saya akan menjelaskan Parts-parts Assignments Jadi contohnya Ini Skrup untuk Mat flap Belakang Clip bumper Untuk Mat flap depan Baut untuk Mat flap depan Dan seterusnya Nah karena Keterbatasan tempat Maka saya akan jelaskan Satu sisi aja Yaitu ini Sisi kiri yang saya jelaskannya Karena Sisi kanan Otomatis Sama persis Tinggal Liru yang sisi kiri Dan begitu pula sebaliknya Oke Jadi ini Kita udah Pegang Mat flap Belakang Kiri dan depan Kiri Berarti kita bisa langsung Bagi perintilannya Untuk Bagian depan Atau belakang Oke Dan ini perintilannya Yang saya pegang Adalah untuk Satu sisi aja Nah langsung aja Kita bagi Pertama adalah Plastik spacer Nah plastik spacer ini Untuk bumper belakang Ini ada tulisannya Kanan dan kiri Karena Kanan kiri ini Bentuknya Beda Jadi jangan sampai Ketuker ya Selanjutnya Adalah baut panjang Nah ini baut panjang Yang 3 cm Berserta Murnya Ini harusnya Sepasang Ini untuk Mat flap belakang Selanjutnya Ini Saya gak tau ini Apa namanya Tapi di Brosurnya ini Namanya Speed nut Nah ini ada Dua Kita butuh dua Untuk Mat flap Belakang Nah Kemudian ini ada Bumber clip Plastik Ini untuk Depan Dan lanjut Ini ada Mur baut Yang pendek Ini juga Untuk Mat flap Depan Dan yang terakhir Dua skrup Skrup yang runcing Ini Self tapping Menyebutnya Ini untuk Mat flap Belakang Nah karena Masing-masing Part perintilan Udah Dikumpulkan Dan udah Tau Harus Kemana Sekarang Langsung aja Kita lanjut Ke proses Pemasangan Kuih Nah pertama Kita akan Pasang yang Depan dulu Dan Supaya lebih Leluasa Kita Masukin tangan Dan obeng Kita Belokin aja Rodanya Jadi Kalau kita Masang Sebelah Depan Kiri Maka Rodanya Kita Belokin Ke kiri Juga Seperti Ini Jadi Mat flap Yang Bagian Depan Ini Dipasang Menggunakan Satu Buah Mur baut Yang pendek Dan juga Dua Buah Clip Nah Kita Dapat Satu Clip Karena Satu Clip Lagi Kita Akan Menggunakan Clip Yang sudah Ada Bawaan Bumper Clip Lama Nah Untuk Clip Yang baru Ini Defender Lining Itu Belum Ada Lubang Tapi Kalau kita Raba-raba Seharusnya Ada Lubang Dan Itu Ditandai Dengan Semacam Jeglongan Kecil Jadi Ada Jeglongan Seukuran Mata O-Bank Plus Arti Disitu Tempat Kita Harus Bikin Lubang Baru Untuk Masukkan Clip Untuk Mudflap Depan Ini Melubanginya Sendiri Enggak perlu Pakai Bor Karena Fender Lining Ini Bahannya Placlet Fleksibel Dan Lunak Jadi Dicolok Pakai O-Bank Plus Sambil Diputer Puter Aja Seharusnya Sudah cukup Buat Bikin Lubang Nah Jadi Ini Posisi Clip Untuk Mudflap Depan Yang Bawa Ini Adalah Lubang Yang Lama Jadi Udah Bawaan Mobil Dan Yang Atas Ini Yang Masih Terlihat Bersih Clip Ini Adalah Lubang Yang Barusan Kita Bikin Kita Masuk Dua Buah Clip Semuanya Lalu Kita Rampatin Dan Kayak Gini Hasil Akhirnya Ini Sampai Sini Seharusnya Sudah Lumayan Terpasang Kenceng Jadi Tidak Goyang Parah Gitu Mudflap Oke Selanjutnya Adalah Kita Akan Pasang Murbaut Untuk Menahan Bagian Bawa Mudflap Ke Bodi Mobil Jadi Ini Kita Kencangan Kunyakan Kunci Hex Atau Kunci Pas Ukuran 8 Nah Kalau Udah Terpasang Bener Harusnya Kenceng Gak Ada Oblak Sedikit Pun Bahkan Kalau Kita Goyang Mudflap Bodi Mobil Bisa Ikut Goyang Sakin Kenapet Seperti Ini Dua Buah Klip Dan Satu Buah Murbaut Ukuran Pendek Selanjutnya Adalah Untuk Mudflap Belakang Nah Ini Adalah Step Yang Paling Ribet Karena Mudflap Belakang Ini Lebih Banyak Baut Dan Karena Roda Belakang Ini Gak Usah Belok Maka Supaya Kita Leluasa Untuk Melakukan Pemasangan Ada Baiknya Kita Dongkak Dan Kita Lepas Roda Belakang Nah Satu Tips Jangan Lupa Kalau Abis Ngelepas Roda Belakang Dan Mobil Lagi Didongkrak Usahakan Roda Yang Dilepas Kita Slipkan Ke Bawah Mobil Tujuannya Kalau Dongkrak Malfungsi Mobil Tidak Langsung Jatuh Ke Tanah Karena Masih Ke Ganjel Ban Yang Kita Slipkan Di Kolong Mobil Nah Dan Setelah Rodanya Dilepas Jadi Lebih Bebas Dan Luasa Pergerakan Kita Karena Disini Kita Butuh Bikin Lubang Baru Di Bamper Dan Juga Melepas Fender Lining Nah Jadi Sama Seperti Di Bagian Depan Bagian Yang Perlu Kita Lubangi Di Bamper Ini Ditandai Dengan Adanya Jeglongan Nah Kita Bisa Langsung Lubang Menggunakan Skrup Bawaan Karena Bamper Ini Plastiknya Lumayan Lunak Dan Flexible Tapi Tips Saja Karena Lubangnya Mepet Sama Pinggiran Bamper Maka Harus Pelan Pelan Untuk Menghindari Bamper Pecah Ini Adalah Titik Kedua Ada Di Bawah Sini Oke Sekarang Kita Copot Skrup Dan Clip Fender Lining Karena Kamera Saya Anglenya Kurang Ke Atas Jadi Tidak Kelihatan Posisi Skrup Tapi Kira Kira Di Sini Posisi Skrup Ada Di Sambungan Antara Body Dan Bamper Sementara Untuk Clip Ada Tiga Yang Pertama Menghadap Ke Samping Nampel Ke Body Yang Kedua Menghadap Kedepan Nampel Di Mounting Fender Dan Yang Ketiga Menghadap Ke Bawah Nah Setelah Semua Skrup Dan Clip Yang Menahan Thunderlining Sudah Copot Kita Gerak Gerakan Thunderlining Agar Bisa Terbuka Seperti Ini Kemudian Kita Masukkan Baut Pada Lubang Bagian Bawah Mat Clip Seperti Ini Jadi Kepalanya Di Bawah Dan Ujung Di Atas Lalu Kita Masukkan Plastik Insert Setelah Perhatikan Kanan Kiri Berbeda Jadi Jangan Sampai Kebalik Dan Yang Ada Tunjolannya Itu Menghadap Ke Atas Next Step Adalah Memasang Face Nut Pada Lubang Pada Bumper Yang Udah Kita Bikin Sebelumnya Jadi Ada Dua Lubang Dan Kita Dapat Dua Buah Face Nut Jadi Kita Pasang Dengan Cara Seperti Ini Atas Dan Bawah Harus Sejajar Dengan Lubang Lagi Klip Yang Harus Dilepas Yaitu Klip Vendor Lining Dekat Slugbreaker Supaya Vendor Lining Bisa Dibuka Dengan Bebas Dan Lebar Seperti Ini Untuk Mempermudah Pemasangan Jadi Yang Pertama Kita Pasang Adalah Mur Dari Mudflap Bagian Bawah Terhadap Bumper Jadi Lubang Bumper Yang Awalnya Di Pakai Klip Sekarang Ganti Kita Ikat Menggunakan Mur Dan Baut Artinya Sekarang Selain Mengikat Bumper Juga Mengikat Mudflap Bebannya Lebih Berat Makanya Diganti Dengan Mur Dan Baut Nah Ini Masangnya Emang Gak Susah Dan Karena Gak Ada Yang Menggang Kamera Saya Taruh Tripod Maka Saya Tidak Bisa Memperlihatkan Detail Poses Panggangannya Tapi Yang Pasti Ini Lumayan Ribet Karena Spacenya Sangat Sangat Mepet Sangat Sempit Spacenya Nah Karena Sekarang Mur Baut Yang Menahan Mudflap Ke Bagian Bawah Bumper Sudah Terpasang Sekarang Kita Sudah Mulai Bisa Merapikan Fender Lining Kita Bisa Mulai Pasang Lagi Klip Klip Tadi Klip Yang Kita Lepas Ada Empat Buah Nah Karena Ada Klip Yang Paling Bawah Itu Udah Digantikan Lama Mur Baut Maka Yang Kita Pasang Cuma Tiga Clip Aja Jadi Sisa Satu Klip Setelah Kita Memasang Semua Klip Baru Kita Akan Memasang Skrup Ke Face Nut Yang Udah Kita Pasang Tadi Ada Dua Buah Atas Dan Bawah Seperti Ini Nah Nah Sudah Terbang Semua Di Cek Kenceng Nggak Oblak Rapet Nggak Akan Jalan Pasang Roda Dan Turun Dongkrak Sudah Kelar Sekarang Tinggal Ngelanjutin Proses Yang Sama Step Step Yang Sama Untuk Sisi Kanan Mobil Sekian Tips dan Truk Dari Saya Silahkan Like Subscribe Dan Logikan Video Ini Jika Bermanfaat Bagi Anda Terima Kasih Terima 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 Terima